Halo adik-adik, gimana kabar kalian? Kakak harap adik-adik saya selalu ya Jadi untuk mata pelajaran IPAP pertemuan kedua Kita akan belajar tentang tumbuhan Jadi adik-adik harus simak terus ya video pembelajarannya Nah, kira-kira apa aja sih macam-macam tumbuhan? Yang pertama, ada tanaman hias Tanaman hias itu jenis tanaman yang menciptakan kesan keindahan, kecantikan, dan daya tarik Sehingga tanaman hias itu dipelihara oleh manusia untuk mempercantik tempat tinggalnya Jadi tanaman hias itu sering ditemui di depan teras rumah Di taman, di pinggir kolam, dan lain sebagainya Lalu, kira-kira apa aja sih yang termasuk tanaman hias? Nah, disini ada bunga mawar, bunga anggrek, dan bunga sepatu Cara merawat tanaman hias itu gampang adik-adik Adik-adik tinggal sering menyiramnya Dan pastikan tanaman hias harus terkena sinar matahari Agar tanaman hias bisa terus bertumbuh dan tidak akan mati adik-adik Lalu, yang kedua ada tumbuhan liar Tumbuhan liar itu adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas Dan tidak dipelihara oleh manusia Biasanya tumbuhan liar itu dia hidup di tempat yang tidak dinginkan Atau biasanya ada di sekitar halaman rumah kita adik-adik Nah, disini contohnya ada putri malu Adik-adik tahu enggak putri malu itu seperti apa? Nah, putri malu ini Jika kita pegang daunnya Dia akan menutup Jadi dia dinamakan putri malu Lalu, contoh yang kedua ada lemut Lemut ini biasanya tumbuh di batuan adik-adik Dan yang ketiga ada jamur Jamur itu biasanya ada di hutan Dan biasanya dia beracun Yang ketiga ada tanaman obat Tanaman obat itu adalah jenis tumbuhan yang mempunyai kasihat yang baik Untuk mengobati berbagai penyakit Dan dapat menyehatkan tubuh Yang termasuk tanaman obat itu Ada jahe Jahe itu bermanfaat untuk menyembuhkan batuk Lalu ada daun siri Daun siri itu bermanfaat untuk menyehatkan pencernaan tubuh Dan yang ketiga ada temulawak Temulawak itu bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh Dan yang keempat ada tanaman perkebunan Tanaman perkebunan itu tanaman yang dibudidayakan oleh manusia Yang dapat dimanfaatkan bagi bagiannya Seperti bagian daunnya, batangnya, dan buahnya Contoh tanaman perkebunan itu Yang pertama ada tanaman kopi Tanaman kopi itu dimanfaatkan bagian bijinya Bijinya itu bisa dibuat untuk membuat kopi Dan yang kedua ada daun teh Daun teh itu dimanfaatkan daunnya untuk membuat teh Dan yang ketiga ada tanaman anggur Tanaman anggur ini mempunyai buah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia adik-adik Itulah empat macam tumbuhan Semoga adik-adik bisa memahami apa yang Aka sampaikan ya Jangan lupa dicatat Daaah Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya Sampai ketemu di video pembelajaran Sampai ketemu di video pembelajaran